Justru aku mengambil kesempatan untuk memberikan klarifikasi Karena kita yang tahu, kita yang ada di situ Kita yang ngurusin juga Langsung ya teh Teh kenapa langsung akhirnya menulis seperti itu di instagram Kenapa sih teh? Ya karena banyak banget berita-berita yang simpansiur Masalah soal chronologis kejadian Lalu kemudian pribadinya almakuma Jadi ini juga bukan aku mengambil kesempatan ya Justru aku mengambil kesempatan untuk memberikan klarifikasi Karena kita yang tahu, kita yang ada di situ Kita yang ngurusin juga Apalagi kita melihat juga kondisi keluarganya yang sangat terhilangan Jadi aku berpesan untuk semua masyarakat Atau semua orang-orang terdekat ataupun yang tidak dekat Atau yang sayang dengan almakuma Tolong kita ngobrolinnya yang baik-baik aja Support yang baik-baik aja Doa aja supaya beliau tenang di sana Menyesali juga gak sih statement dari pendangdut senior itu teh Maksudnya itu terlalu menohok banget gitu kan Sampai psikolog pun berkomentar juga gitu kan dengan statementnya dia Kembali lagi ya kita gak bisa ngontrol apa yang orang lain omongin ya Kita cuma bisa ngontrol apa yang harus kita pikirin gitu Apa yang harus kita lakuin Tapi kemudian aku juga udah langsung konfront Mengobrol langsung dengan orangnya Dan beliau juga meminta maaf gitu Ya kalau aku pribadi juga bukan kewenangan aku Bukan porsinya aku untuk aku memaafkan gitu Karena kan juga di sana ada keluarganya juga gitu kan Tapi ya intinya apa ya Aku pengen udah deh gitu orang udah meninggal Ayo kita doakan aja yuk Terbaik ya teh Terbaik pokoknya Di remut langsung datang Langsung datang ke makam Ya aku begitu aku dapat berita dari manajemen Karena kebetulan manajerku sudah dari sana Jadi aku telfon aku bilang betul gak Ya yaudah aku terbang gitu Dan kebetulan begitu aku landing Langsung dimakamkan Jadi aku Alhamdulillah aku dapat kesempatan untuk melihat langsung Melantarkan langsung ke tempat peristirahatan yang terakhir Terakhir ketemu kapan sih tes sama alam arhun? Satu bulan lalu sebelum aku pergi ke Bali Kebetulan aku baru balik banget ini dari Bali juga Ada tanda-tanda gak sih teh? Gak ada sama sekali Tapi gak tau ya dari keluarganya Ini dari kita semua Kita semua shock So shock yang seperti apa sih teh Almarhum begitu deketnya dirimu sampai? Ya aku yang produseri juga gitu Jadi kebetulan Almarhumah tuh Mertu-betul datang ke aku untuk aku mau dong masuk label gitu Ayo aku bilang aku support gitu Supaya kita bisa jalan bareng-bareng Dan yang paling aku sebelumnya Dia baru saja mau dapet historianya Beberapa program sekarang sudah dia isi gitu kan Tentu aku sangat kehilangan Dan ya apa ya mau gak mau ini kadar roh Allah Tetep menjalani teh apa yang tersisa Teta sebagai produser seperti yang tadi Teta bilang Kalau aku sebagai produser, partner, juga sahabatnya Aku cuma bisa berdoa aja Dan ya pasti tetep menjalani ya mau gimana orangnya juga memang sudah diada Tapi ya mohon doanya aja ya Terima kasih